Di mana permintaan semen domestik mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan berbagai kebijakan yang mendukung sektor properti serta infrastruktur. Hal tersebut pun ikut mendorong kinerja keuangan dari PT. Indosemen Tunggal Prakarsa TBK yang diproyeksikan bisa tumbuh positif di tahun ini. Permintaan semen domestik mulai meningkat seiring pemulihan ekonomi dan berbagai kebijakan yang mendukung sektor properti serta infrastruktur. Kinerja keuangan PT. Indosemen Tunggal Prakarsa TBK berpotensi bertumbuh positif di tahun ini. Pada kuartal pertama 2021, INTP mulai menunjukkan sinyal perbaikan kinerja. Tercatat pendapatan Indosemen naik 2,26 persen secara tahunan menjadi 3,43 triliun rupiah. Sementara laba bersih tercatat menurun 12,26 persen secara tahunan menjadi 51,31 miliar rupiah. Penurunan laba bersih INTP disebabkan oleh faktor non-operasional seperti berkurangnya pendapatan bunga karena tingkat bunga turun. Laba juga turun karena terjadi kerugian falas akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan penyesuaian terhadap aturan pajak baru. Sedangkan secara operasional, laba bersih INTP masih dapat menunjukkan kenaikan. Ini tercermin dari EBITDA yang naik 1,4 persen secara tahunan. Sentimen pendukung permintaan semen naik dari pemulihan bisnis properti dan ekselerasi dari pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembaikan daya beli karena pemulihan ekonomi, suku bunga rendah, dan pelonggaran loan-to-value juga mendukung kinerja INTP ke depan. Permintaan semen juga tersokong dari insentif pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah selama Maret-Agustus 2021 melalui anggaran infrastruktur yang lebih tinggi di 2021 juga mendukung kinerja INTP. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.